halo, selamat datang kembali di channel saya hai semuanya, jumpa lagi di bali brown channel sore hari ini saya akan mengajak kalian untuk panen-panen di kebun saya ya di sini di belakang saya sudah ada kebun saya yang mini yang mencukupi kebutuhan sayuran saya setiap hari mari kita cek oke, kemungkinan hari ini saya akan panen panen-panen, mungkin tomat ya, ada yang perlu dipanen sedikit ini tomatnya sebelah sini tapi ini masih banyak ya, masih hijau guys kayak anggur ya, ini tomat cherry, ini rasanya manis sekali ini sudah ada yang merah terus sebelah sini ini sudah banyak yang merah-merah ya guys ya, ntar saya petik seperlunya saja untuk keperluan sore ini di dapur ini cabai ini ini cabai ini akan saya petik ini gerimis ini keren kan kil saya, kelihatan sehat sekali terus ada apa ini ada daun kucai ini daun kucai nya di sini akan saya panen juga ini daun kilnya juga ada ini kil saya ini kil saya uh robek kil saya keren kan ini ntar saya panen ini sebelah sini juga ada oh ya guys oh ya ampun stroberiku baru semalam aku pikir oh besok ah aku panen dan aku makan di kebun but tuh lihat tuh udah dimakan keong guys keong apa ulat sih hmm ini pohon jeruk purut minggu yang lalu saya udah pruning saya kurangin cabang-cabangnya biar ini apa namanya biar daunnya bisa lebar-lebar ini kalau daun jeruk purut ini saya bisa-bisa apa namanya masak masak ikan masak kari nasi goreng atau saya saya apa namanya bikin sambal juga saya pakai ini pakai daun jeruk purut ini kan gak ada jeruk limo sebelah sini juga saya mau panen kilnya nih tuh kilnya oh ya saya punya ini punya apa namanya mentimun ya tanaman mentimunnya di sebelah sana ini baru tumbuh ya baru tumbuh terus sudah mau merambat ke atas itu di pojok nah selanjutnya saya mau panen itu tuh ada daun bawang disitu bawang preh yang saya tanam dari sisa-sisa limbah dapur terus ada apa namanya itu seledri dan ada pohon singkong ya itu ada lumayan sih mau saya pakai ini nanti ya pakai rebusan dicocol-cocol pakai sambal oke tanpa basah-basih mari kita lanjut panen yang pertama saya akan panen kil ya ini kilnya oh suaranya kalau organik itu suaranya crunchy guys nih suaranya crunchy ini kalau kil ini saya masak kadang saya oseng-oseng gitu aja ya saya iris kecil-kecil terus oseng-oseng atau kadang di urap juga bisa nih wow daunnya ngegemesin ya kayak kayak kulit buaya nah ini juga kil ada kutu-kutu putihnya guys mungkin besok saya ini saya semprot pakai pakai apa namanya cairan sabun sama bawang putih ini lambok merahnya tuh besar kan dapat 3 lumayan buat lalapan kalau saya ya tuh suaranya mantep nah diambilin diambilnya segini aja biar nggak terlalu banyak di kulkas segini aja cukup nih segini aja cukup nih selanjutnya kita pindah ke mana ya ke daun ubi sebelah sana wow suaranya kranci ini cukup direbus aja ya dikasih garam airnya suaranya kranci terus terus dimakan aja deh bikinin sambal ijo nih lumayan dapetnya segini nih dapetnya segini nih dapetnya segini dapetnya segini selanjutnya panen panen daun bawang atau bawang pre ya guys ini gemuk-gemuk banget nih 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 up tuh lumayan banyak nih tuh nih dapetnya banyak banget nih pohon seledrinya ini dibikin sup enak atau nasi goreng juga enak nih cukup aja segini biar nggak terlalu banyak wow dapetnya banyak banget nah ini yang terakhir nih guys ya nggak usah pakai gunting ini namanya apa ya ini kerlikel yang parpol tuh masih ada air-airnya ini ini apa namanya tak panen semuanya ya guys ya karena mungkin besok atau ntar sore saya mau ini saya mau semprot-semprot ini lalat-lalat putih ini dikit lagi ini masih blue kill atau dinosaurus bisa nero 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 kill juga bisa dibilangnya udah cukup aja segini oke ini hasil panen saya hari ini cukup banyak ya oke terima kasih sudah menonton video saya ini panen-panen di kebun mini dan sampai jumpa di video selanjutnya Lup hal cantik Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati